Pedagang kaki lima sangat dirugikan dengan adanya yang namanya acara-acara, bukan penyemprotan-penyemprotan, penyemprotan atau disuruh tidak jualan, penyemprotan atau disuruh tidak jualan. Kalau kami mah yang namanya corona, bukan kami takut sama corona, justru kami tidak takut kalau diam di rumah tidak makan. Dan anak saya, keluarga saya, daripada kelapaan lebih baik saya di sini. Bukannya takut sama corona, yang saya takut mah hanya pada Allah, saya pasal sama Allah. Saya takut mah hanya pada Allah, saya pasal sama Allah. Saya lihat saja yang terkena corona itu siapa, gitu. Meskipun ada banyak di Garut terkena ini, bla 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 bla, tapi saya mah tidak pernah melihat siapa itu. Siapa-siapanya, siapa-siapa, saya tidak tahu. Bantuan gak wadul. Kami berharap bantuan, terus terang kami berharap bantuan, karena jualan kami sepi. Bantuan gak wadul, darolin. Jualan kami sangat sepi, apalagi bulan Ramadan ya. Jualan sangat sepi, kami mengharap bantuan, tapi ternyata mana bantuan yang digemur-gemurkan di televisi. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali bantuan. Daripada mengharap bantuan yang tidak pasti, lebih baik saya jualan aja di sini. Saya mah lebih baik tidak berharap ada bantuan lah, yang penting jualan dibiarkan saja, dibebasan saja. Tidak diganggu ini, itu, ini, itu. Saya mah lebih baik tidak berharap ada bantuan lah, yang penting jualan dibiarkan saja, dibebasan saja, tidak diganggu ini, itu, ini, itu. Saya sebagai rakyat kecil menghadapi jalan lawong lah intinya. Tidak ada pendapatan buat makan, apalagi buat biar anak sekolah, bingung gitu jadinya. Harapannya pingin normal, biasa, tetap tertib biasa gitu, normal, terbiasa. Jangan sampai di gulak balik, cepat-cepat harus berperes di perdagangan, bolo-bolo buat makan, bolo-bolo buat makan. Mohon lah, kami, kami masyarakat kecil, penghasilan kami cuma dari pejualan, berjualan jalan. Meskipun kami disuruh berjualan di mana saja, jualan online, online harus ada kuota. Jualan di mana saja tidak mungkin ada yang menerima jualan ke kampung sana, kampung sini, dalam kondisi saat ini, tidak mungkin ada yang menerima. Kami mengharap, kami tidak mengharap bantuan, cuma kami mohon, mohon dengan sangat, saya masyarakat kecil, saya menghidupi sehari-hari dari kaki lima, mohon lah. Minta kebijaksanaan, minta kebijaksanaan. Pemerintah setempat minta kebijaksanaan. Minta kebijaksanaan, minta kebijaksanaan, jualan, jangan diganggu jualan. Harapan buat ke depannya, jualan normal, usaha normal seperti biasa. Kami minta kebijaksanaan, tidak ada ini, 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 itu, ini, itu, untuk kebersihan. Kami minta kebijaksanaan, keadilan. Ya, keadilan untuk kami, pedagang kaki lima, mohon dibebaskan, mohon dibebaskan. Kami juga tahu lah kebersihan, batas-batas. Toh, kami tidak di pinggir jalan, kami tidak pasang bangku di trotoar, kami cuma di pinggir-pinggir. Kedepannya minta jualan seperti biasa, apalagi mau masuk sekolah. Itu kami buat kaki lima, bisa mengembalikan lagi modal-modal kami selama setahun yang sudah habis. Karena jualan kami sepi. Buat biasa, sekolah juga awal, udah ganting sekarang. Ya, intinya kira-kira, jangan sampai diganggu lah. Pingin bisa makan aja, rehat kecil. Aena kan, daripada diam di rumah, kita bisa kekelaparan, mending keluar Aena, nyeri makan buat anak. Mending mati kelaparan cari uang, daripada di rumah nggak dapat apa-apa gitu. Mending mati kelaparan cari uang, daripada di rumah nggak dapat apa-apa gitu. Mending mati kelaparan cari uang, daripada di rumah, 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 di rumah.